Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal fisika tentang gerak jatuh bebas Oke, seperti biasa siapkan alat tulis, coba kerjain sendiri setiap muncul soal Lalu di pause, dikerjain sendiri, dilanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter dijatuhkan sebuah batu Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat Kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah adalah Nah, untuk gerak jatuh bebas ini Kita tulis dulu deh, kita kasih keterangan Setinggi 45 meter, berarti ini ketinggiannya 45 meter Kemudian percepatan gravitasinya, ini G berarti ya Yang ditanya adalah kecepatan yang saat dia menyentuh tanah Oke, ada 3 rumus untuk gerak jatuh bebas Yaitu ada delta H sama dengan setengah GT kuadrat V sama dengan GT dan V sama dengan akar 2GH Yang ditanya itu kecepatan yang diketahui H dan G Kita pakai rumus yang mana dari ketiga ini? Kecepatan V Yang diketahui H sama G Mana yang ada VGH? Yang ini kan? Yang V sama dengan akar 2GH Berarti kita akan pakai rumus yang ketiga Kita mau cari tahu V Berarti udah nih, gini aja Cari V terus masukin nilai G sama H-nya Diakarin, kali 2, udah deh, selesai Jadi sama dengan 2 kali G-nya 10 H-nya adalah 45 Jadi kayak gini 2 kali 10 sama dengan 20 20 kali 45 sama dengan 900 Jadi V-nya sama dengan akar 900 Akar 900 itu sama dengan 30 Jadi kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon Jadi jawabannya yang B Soal berikutnya Sebuah benda 2 kg Berarti masanya 2 kg Jatuh bebas dari ketinggian H H-nya 20 meter di atas tanah Berapa lama waktunya diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah Gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat Nah, rumusnya ada 3 sama kayak tadi Ini yang ditanya, tapi waktu Kita tulis dulu rumusnya disini Yang diketahui Masa tinggian gravitasi Yang ditanya waktu Yang mana Masa itu gak mempengaruhi gerak jatuh bebas Mau dia masanya besar Mau dia masanya kecil Gerak jatuh bebas itu selalu sama Untuk semua benda Kecuali ada Pengaruh dari gesekan udara Jadi misalnya Gumpalan kertas dengan pensil Kalau dijatuhkan Akan jatuh bersamaan Dari ketinggian yang sama Akan jatuh bersamaan Tapi kalau helayan kertas Karena dia permukaannya lebar Itu akan dipengaruhi oleh Gesekan udara Jadi dia akan jatuh lebih lama daripada pensil Bukan karena masanya Tapi karena gesekan udara Oke, jadi masa tidak mempengaruhi Kita hanya lihat H, G, dan T Mana yang bisa mencari T Dari diketahuinya H sama G Yang ada H, G, dan T Itu adalah rumus yang pertama Yang ini Berarti kita pakai rumus ini Delta H sama dengan setengah G, T kuadrat Hnya itu delta Hnya adalah 20 Gnya 10 Tnya yang ditanya Kita substitusi angkanya 20 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat 10 bagi 2 itu 5 Berarti 20 sama dengan 5 T kuadrat Untuk cari T, 5nya dibagi ke sini Jadi 20 bagi 5 sama dengan T kuadrat Atau T kuadrat sama dengan 20 bagi 5 20 bagi 5 itu 4 Berarti T kuadrat sama dengan 4 Jadi T sama dengan akar dari 4 Akar 4 itu adalah 2 Jadi waktu yang dibutuhkan Untuk jatuh dari ketinggian 20 meter adalah 2 detik Jadi jawabannya yang E Soal berikutnya Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter Ini ketinggiannya Berarti Hnya Kemudian di atas tanah Ini Hnya H1, H pertama Gravitasinya adalah 10 meter per sekund kuadrat Kecepatan benda itu saat berada di ketinggian 5 meter Ini H2nya di atas tanah Oke, nah untuk soal yang seperti ini Karena kalau dia jatuh bebas itu Tidak punya kecepatan awal Jadi kalau misalnya ditanya Dia dari ketinggian 25 Yang ditanya kecepatan di 5 meter Abaikan aja ini Jadi langsung aja kita cek rumusnya Hnya yang digunakan adalah ini Dan gravitasi yang dicari V Berarti V, G sama H Maka pakai rumus yang ini Dengan H yang digunakan adalah H yang terakhir aja V sama dengan 2G V-nya yang ditanya G-nya adalah 10 H yang digunakan itu H yang ditanyanya Ketinggian saat 5 meter Berarti Hnya H 5 meter Jadi sama dengan 2 x 10 x 5 2 x 10 itu 20 20 x 5 itu 100 Jadi akar dari 100 Akar 100 sama dengan 10 Jadi jawabannya adalah 10 meter per sekon Yang D Itu dia Soal yang terakhir Sebuah bola dijatuhkan Dari atap gedung Yang tingginya 30 meter Di atas tanah Kedudukan bola dari atas tanah Setelah 2 detik adalah Nah yang ditanya ini Kedudukan Dengan yang diketahui itu 30 meter awal tingginya Waktu yang dibutuhkan itu 2 detik Jadi 30 meter 2 detik kemudian Dia sampai di posisi mana gitu Jadi ini waktunya Sama seperti tadi Ada 3 rumus Yang kita gunakan yang mana Kedudukan Yang diketahui Waktu Ini abaikan aja Nah Kedudukan itu Rumusnya Yang bisa pakai T Itu adalah yang ini ya Gravitasi itu pasti 10 meter per sekon Kuadrat Percepatan gravitasi Sebenarnya 9, sekian kan Tapi kita bulatkan aja Jadi 10 Kalau nggak diketahui Nah Di sini G-nya 10 T-nya adalah 2 Jadi delta H-nya Sama dengan Setengah Kali 10 Kali 2 kuadrat Nah delta H ini Untuk nyari Selama 2 detik itu Dia menempuh Berapa jaraknya Jarak yang ditempuh Selama 2 detik Jadi bukan Ketinggian Akhir Kedudukan akhir Setelah 2 detik Tapi Jarak yang ditempuh Selama 2 detik Atau ketinggian Yang ditempuh Selama 2 detik Nah Setengah kali 10 Itu 5 2 pangkat 2 Itu 4 Jadi Kini kan 5 kali 4 5 kali 4 Itu 20 Jadi jarak yang ditempuh Atau ketinggian yang ditempuh Selama 2 detik Adalah 20 meter Kalau mula-mula Dia 30 Kemudian setelah 2 detik Dia menempuh 20 Maka kedudukannya Berapa saat itu Jadi tinggal dikurang aja 30 dikurang 20 30 kurang 20 Sama dengan 10 Jadi jawabannya Yang A Seperti itu Jadi jangan sampai keliru Bukan 20 meter Tapi 10 meter Karena jarak yang ini Ketinggian ini Ketinggian ini adalah Ketinggian yang ditempuh Selama 2 detik Gitu Oke Jadi itu dia Soal-soal fisika Tentang gerak jatuh bebas Ingat bahwa Gerak jatuh bebas itu Adalah Gerak yang Tidak punya kecepatan awal Jadi Dengan ketinggian Yang sama Bendanya berbeda pun Dia pasti punya Kecepatan yang sama Kecepatan akhir yang sama Punya waktu tempuh yang sama Kecuali Ada pengaruh Gesekan udara Jadi selama dia itu Mau masanya besar Mau masanya kecil Itu tidak berpengaruh Dia bakal punya Kecepatan yang sama Dengan waktu tempuh yang sama Jika dia Ketinggian yang sama Yang penting Tidak ada Pengaruh Dari gesekan udara Seperti itu Oke Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati